Ulamak pro Prabowo harusnya malu, belajar agama lagi dan lepas gelar ulamanya. Deterus oleh Alifurrahman di siwar.com Prabowo adalah capres hasil istimah ulama. Lebih baik capres pilihan ulama Prabowo ketimbang ulama pilihan presiden Kayi Ma'ruf. Kalimat di atas jelas tak hasil lagi di telinga dan juga mata kita. Hampir di setiap komentar selalu saja ada kalimat semacam itu. Yang mengunggukkan bahwa Prabowo pilihan terbaik bahkan lebih ulama dari Kiai Haji Ma'ruf. Amin. Pesan bahwa Prabowo lebih baik ketimbang Jokowi ataupun ulama karismatik Kiai Ma'ruf. Amin. Kemudian disempurnakan oleh Ustaz-Ustaz Kondang sebagai pemenaran. Ustaz Adi Dayak dan Ustaz Somad salah-salah memegang dada Prabowo seolah menitipkan pesan. Seolah pilpres telah usai sebelum hari Haji mencoblosan. Keduanya seolah sangat yakin bahwa Prabowo akan terpilih. Ustaz Somad lebih dasar lagi. Beliau sempat bercerita bahwa setiap dirinya keliling untuk seramah, semua jemaahnya selalu mengacungkan dua jari. Selalu menyebut Prabowo. Prabowo. Ustaz Somad juga mencari ulama yang memiliki mata batu bersih. Kaudah diceritakannya pada Prabowo hadir lima kali dalam mimpi sang ulama. Sehingga dalam masa-masa akhir kampanye, sobat mengatakan bahwa umat sudah memilih. Ulama juga sudah mendukung. Kata Somad di depan Prabowo, kalau mimpi satu kali bisa jadi dari setan, tapi lima kali yang mimpi ketemu Bapak. Sinyal. Pernyataannya tersebut adalah pelengkap dari kesimpulan bahwa pilpres pasti dimenangkan oleh Prabowo. Ditambah dengan puisi Reno yang mengatakan kalau Prabowo kalah, dia kalah dan tidak akan ada lagi yang menyembah Allah. Serta pernyataan amirais yang menyebut Allah akan malu, kalau tidak melakukan doa mereka. Maka sempurnalah narasi Prabowo pasti menang. Selain salat dan adik hidayat, pada forum Isilma Ulama, ada banyak ulama yang begitu percaya diri, Prabowo pasti menang. Ki Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi, Ustaz Saitun Rasmi, Ustaz Selamat Barif, Ki Haji Sobri Lewis, Ustaz Bakyar Nasir, Haru Rizik, Tengku Sultan Nain, dan seterusnya. Mereka semua kondang, punya pengikut dan jemaah yang banyak. Secara nasa, Rizik sudah mengklaim pelar Habib di depan matanya Ulami, di depan namanya. Pelar istimewa untuk keturunan Nabi Muhammad. Secara ilmuwan, jangan ditanya. Mereka pasti berdakwah selama bertahun-tahun. Namun fakta berkata lain, Prabowo kalah, sangat telat, selisih 11 persen, dan mustahil bisa dibalikan MK. Banyak orang berpikir bahwa Ustaz-Ustaz dan Ulama yang mendukung Prabowo tak cukup ditaati oleh jemaahnya. Ada juga penelitian bahwa hanya 40 persen orang yang mengenal dan mendengar cerama Rizik dan mau memilih Prabowo. Dari semua nama Ustaz dan Ulama yang paling tinggi loyalitasnya adalah Soman. Jemaahnya ikut apapun kelan Soman, tapi itu pun hanya 65 persen. Wajar kalau Danny J.A. sebagai founder survei di Indonesia agar mengkawatirkan peran Soman. Karena kalau sampai ia berpihak sejam awal kampanye, persaingan bisa berlangsung jauh ketat. Tapi nyatanya Soman baru muncul di ujung kampanye. Entah karena alasan apa. Sehingga secara penelitian, peran Soman jadi tidak maksimal. Sebagai orang berpendidikan tentu menarik melihat hasil survei dan angka-angka yang disajikan. Tapi sebagai Muslim, saya justru melihat hal yang jauh lebih menarik lainnya. Dalam ajaran agama Islam, kita diajarkan untuk melakukan istiqoroh dalam setiap hal. Terutama saat ingin mengambil keputusan besar. Seperti menikah, bekerja, kuliah, dan seterusnya. Tapi yang paling populer di kalahan Muslim awam adalah suara pernikahan. Setiap anak muda yang ingin menikah akan diminta untuk suara istiqoroh. Istiqoroh ini bisa dijadikan petunjuk untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Atau menilai baik-buruk sesuatu hal. Atau menilai baik-buruk satu-satunya pilihan yang ada saat itu. Sehingga keputusan untuk datang melamar atau menerima lamaran ditentukan meluat hasil istiqoroh yang datang lewat mimpi setelah sholat. Di kalangan kiai ulama ataupun ustad, kualitas istiqoroh pasti lebih jelas dan terang dibandingkan dengan kalangan awam. Sehingga dalam hal ril pres, seharusnya para kiai dan ulama itu sudah tahu siapa-siapa yang akan menjadi presiden sampai 2024. Bahkan sebelum hari pencaulusan ataupun sebelum lembaga survei mengeluarkan wikau. Salah seorang kiai kampung yang saya kenal baik dan sejauhnya tidak pernah melayani set hasil istiqorohnya, selalu jadi pinjakan untuk melangkah. Baik untuk urusan kerja ataupun cinta, enam bulan sebelumnya sudah mengatakan pada ayah saya, Prabowo gelap, cukup terang. Biasanya kiai melakukan tiga kali istiqoroh. Jika tiga kali, mimpinya konsisten, atau minimal tiga kali sama, maka kemungkinan hal itu akan terjadi di masa yang akan datang. Namun untuk urusan pilpres ini, kiai sudah menjawab dengan ayah hanya dengan sekali istiqoroh. Mungkin karena saking yakinnya. Namun, ayah tetap meminta agar dilakukan tiga kali, seperti biasa. Nah, hasilnya pun tetap sama. Konsisten. Lalu hari ini melihat Prabowo kalah dan Jokowi menang, saya teringat dengan hasil istiqoroh kiai. Ternyata benar. Namun diisi lain, saya juga bertanya-tanya, kenapa para ulama dan ustad kondang macam somatoto adidaya justru berdiri pihak yang kalah? Malah meng-endorse Prabowo agar dipilih oleh rakyat Indonesia. Mengapa istiqoroh ulama justru memiliki Prabowo? Apakah mereka semua tidak melakukan istiqoroh tentang presiden Indonesia? Ataukah hasil istiqoroh mereka sama-sama meleset atau tidak akurat? Bagi saya, terserah mau meleset ataupun tidak melakukan istiqoroh, andai saya di posisi mereka dengan kelar ustad kiai ulama atau habib, pasti saya malu sekali karena Prabowo kalah. Karena kekalahan ini menunjukkan betapa mereka tidak tahu apa-apa soal takdir. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak bisa sholat istiqoroh dengan baik dan benar. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap di laman siwab.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berkah Ramadan 2019, redaksi jurnal bagi-bagi pulsa Rp 2.500.000 bagi yang beruntung. Caranya gampang banget. Follow Instagram Jurnal Store dan subscribe channel baru kami, Jurnal Science, Jurnal Islam, dan X-Jurnal. Mori al-jurnal. Mori al-jurnal.